Hey, hey, oke Yo, what's up guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya Masih bersama gue di channel Zenai Jawa Oke guys, pada kali ini gue akan membahas film yang berjudul Don't Breathe Film ini dirilis pada tahun 2016 Akan mengisahkan tentang remaja-remaja muda yang akan merampok seorang pria tua yang kabarnya tinggal sendirian di rumahnya Namun, nahasnya mereka semua malah terjebak di rumah pria tua tersebut Bagaimana kekisah selanjutnya? Yuk, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke ceritanya Diawali dengan seorang pria yang sedang menggiring wanita di tengah jalan Terlihat dari sekelilingnya, tempat tersebut tidak ada orang satu pun Lalu, Sins berpindah kepada para remaja yang dimana mereka tengah mencuri Mereka adalah sekumpulan kelompok anak muda yang dimana ekonominya sangat tidak memadai Sehingga mereka terpaksa melakukan tindak kriminal Dan kisah akan berfokus kepada tiga kelompok pencuri Ada Alec, Rocky, dan Money Alec, seorang paham teknologi dan sistem keamanan Diam-diam juga menyukai Rocky Lalu, Money sang dalang atas kasus pencurian Dan dilihat dari namanya, Money hanya tertarik pada uang Yang terakhir, Rocky Terpaksa harus mencuri karena kondisi keluarganya yang sangat berantakan Sekaligus ia mempunyai adik untuk membiayainya Lalu, Money yang sangat berandalan dari yang lain mendapat informasi Bahwa ada seorang veteran yang sudah pensiun Dikabarkan juga beliau tinggal di tempat yang sepi penghuni Dan Money menceritakan bahwa anak dari pria tersebut pernah tertabrak oleh orang kaya sampai meninggal Dan orang kaya tersebut memberikan uang damai Senilai 300 ribu USD atau sekitar 4 miliar Dengar hal tersebut, Money sangat berencana untuk mencuri uang milik si Peteran Tetapi tidak dengan Alec Alec justru menolak tindakan tersebut Dikarenakan aksi kriminalnya itu sangat membahayakan Karena dia tidak ingin mencuri uang lebih dari 10 ribu USD Alec pulang, lalu ia dibujuk oleh Rocky Dengan keadaannya karena Alec menyukai Rocky Akhirnya, Alec pun mau ikut mencurinya Singkat cerita, esok pun tiba Mereka langsung memantau tempat di mana pria tersebut tinggal Dan benar saja, kota tersebut kota mati atau sepi penduduk Dan tiba-tiba Ya, ada anjing yang menggonggong Lalu mereka melihat bahwa pria tersebut tunanetra Dan mereka meremehkan pria tersebut Karena kondisinya Sehingga berpendapat Ah, ini mah bakal edge banget nyurinya Gak ada yang lebih menantang gitu Tidak semudah itu, Perguso Malam pun tiba Saat mau masuk ke dalam rumahnya Mereka harus melewati anjing yang menjaga rumah tersebut Lalu Manny melemparkan daging yang sudah dicampur kawa-kawa Atau semacam jat kimia Agar si anjing itu pingsan Saat anjingnya pingsan Mereka langsung lewat depan pintu Tetapi pintunya sudah diteralis Akhirnya mereka lewat jendela Saat Rocky masuk jendela Tiba-tiba Alarmnya menyala Lalu Rocky dengan cepat menonaktifkan alarm tersebut Pintu dibuka oleh Rocky Dari dalam akhirnya Mereka semua masuk ke dalam rumah Dan saat Manny masuk ke dalam kamar si Abah Tiba-tiba Ya si Abah sudah terbangun Manny pun sedikit panik Tetapi si Abah tidak bisa melihat Akhirnya ia langsung tidur lagi Lalu Manny membius si Abah di dalam ruangan itu Agar si Abah pingsan Dan saat Manny keluar Ia melihat ada pintu yang terkunci Dan mereka berpikir Wah Kayanya disini Abah menyimpan uangnya Akhirnya Manny membuka pintunya dengan lingis Tapi gembok tersebut sangat kuat Lalu tanpa sepengetahuan Rocky dan Alec Manny pun mengeluarkan senjata Akhirnya Alec pergi karena aksinya ini sudah berlebihan Lalu Manny menembak pintu tersebut Dan saat pintunya terbuka Tiba-tiba Ya udah ada si Abah Nggak janteng di lawang pantau Si Abah bertanya Siapa disana Manny menjawab Aku hanya seorang pemabuk yang menyasar ke ruangan ini Abah dengan santai pelan-pelan Dan mendekat ke arah Manny Dan menginjak ada bongkahan kunci yang sudah dibobol Akhirnya Abah berpendapat Bahwa orang di sekitarnya adalah pencuri Dengan keahliannya Abah mampu membalikan situasi Dan langsung menembak Manny hingga tewas Lalu Abah menonjok tembok hingga temboknya muruluk Dan Abah masih mengira pencurinya hanya seorang Saat bersamaan Alec kembali ke rumah Untuk menyelamatkan Rocky Dan tak sengaja Alec berpapasan dengan Abah Yang sedang menutup semua jendela Agar tidak ada pencuri lagi Si Abah langsung mengamankan berangkasnya Yang berisi uang Dan disana ada Rocky yang melihat passwordnya Akhirnya Rocky mengetahui passwordnya Dan langsung mengambil semua uang yang ada di berangkas Lalu Rocky dan Alec mencari jalan Untuk keluar dari rumah itu Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah Dan saat bersamaan Si Abah ngambe di sekelilingnya Ada bau cokor yang tidak biasanya Dan benar saja Abah menemukan masih ada sepatu yang bukan miliknya Abah langsung pergi ke berangkasnya Ia memeriksa isi berangkas tersebut Dan uangnya sudah menghilang Si Abah langsung perustasi anjing Kembali ke Rocky dan Alec Saat sampai bawah tanah Tiba-tiba Ia betapa terkejutnya Rocky dan Alec Saat melihat ada perempuan yang terikat Si Abah yang mendengar bahwa ada suara lonceng di bawah tanah Langsung menyadari Pasti pencuri tersebut masih ada disana Saat bersamaan Alec dan Rocky dibuat bingung Lalu melihat di koran bahwa wanita tersebut telah membunuh putrinya si Abah Dan saat mau pergi Rocky dan Alec Dilema antara mau menyelamatkan atau pergi dari tempat tersebut Dan tak lama terdengar suara langkah kaki dari atap Lalu Rocky dan Alec menyelamatkan wanita tersebut Dan saat sampai pintu bawah tanah terbuka Tiba-tiba Ia sudah ada si Abah yang ngejanteng di luar Abah pun langsung menembak mereka semua Alec terkena tembakan di telinganya Rocky terkena di bahunya Dan wanita yang dituliknya mati karena terkena tembakan di wajahnya Lalu si Abah langsung berteriak Tidak bayiku Dan gue langsung berpikiran Anjir ini si Abah psikopat pemerkosa Ngeri amat cuy Tapi lihat aja sih nanti Alec dan Rocky langsung lari dari si Abah Dan saat sampai di atas rumah Tiba-tiba Iya Rocky dan Alec dikejutkan dengan anjing yang menunggunya Lantas Rocky dan Alec langsung melarikan diri Dan bersembunyi di kamar Di kamar mereka mencari jalan keluar Tetapi jendelanya sudah ditutup rapat Pakai teralis Rocky langsung masuk ke dalam ruang pentilasi Sementara Alec menahan si Abah dan anjingnya Alec yang sudah lemah tak kuat menahan dobrakan Abah Akhirnya Abah dan doginya masuk Alec pun terjatuh dari kamar itu Dan membuatnya pingsan di atas kaca yang hampir pecah Saat sadar si Abah sudah berada di atasnya Dan menembak Alec Namun pelurunya meleset dan membuat Alec terjatuh ke lantai Alec langsung bersembunyi dan tak lama Alec ketahuan Hingga membuat Alec dan si Abah bertarung Dan Alec pun tewas ditusuk gunting jukut Lalu Rocky yang hampir keluar dari rumah itu Tiba-tiba ia ditarik oleh si Abah Lantas si Abah langsung mencekiknya hingga pingsan Saat Rocky sadar ia sudah terikat di ruang bawah tanah Dan si Abah ingin membalaskan dendamnya Atas kematian wanita yang diculiknya Si Abah berencana untuk memasukkan sperma Yang sudah dibekukan selama berbulan-bulan Anjir gadahlah ternyata si Abah bukan pemerkosa Tapi ia punya cara tersendiri agar menghasilkan anak Saat mau memasukkan sperma ke dalam mekinya Rocky Tiba-tiba Ya ternyata Alec masih hidup dan membalikan situasi Lalu Rocky menacapkan spermanya ke mulutnya si Abah Anjir senjata makan tuan Ruji cok Si Abah langsung berkata Pergi dari rumah ini Bawa semua uang yang kau curi Akhirnya Alec dan Rocky pergi dari rumah tersebut Dan saat sampai pintu keluar rumah Tiba-tiba Ya kali ini Alec ditembak benar-benar mati disana Lalu Rocky lari dari rumah itu Dirasa sudah aman di luar rumah Ternyata ada dogi yang mengudag Rocky Rocky pun lari saat sampai mobil Uangnya tersangkut dan berada di luar Rocky langsung memancing agar anjingnya masuk ke dalam mobil Lalu Rocky mengambil uang yang di luar mobil Dan tiba-tiba Ya ada si Abah yang menggusur Rocky Nah adegan ini kita lihat di awal film ya Rocky digusur sampai ke rumah Dan tiba di rumah Rocky melakukan perlawanan Sampai-sampai menghubungi 911 Dan si Abah pun terkalahkan oleh Rocky Lalu si Abah dibawa ke rumah sakit Dan si Abah bilang ke polisi bahwa tidak ada uang yang dicurinya Lalu Rocky bersama adiknya pergi ke California Dan film pun tamat Oke guys terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar gue semangat lagi mengupload konten-konten terbaru Dan bagi kalian yang mau mentraktir saya copy Boleh klik link di deskripsi ya Ada Saweria Gue tidak memaksa sih yang pengen aja sih Ya gak masalah ya Oke lah See you next video